Intro Entah sebuah firasat atau pertanda, namun ada sesuatu yang berbeda dirasakan oleh anak-anak almarhum Haji Bodong sebelum ayah mereka mengebuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu 6 Mei kemarin. Menurut Isaac dan Udin, buah hati mendiang Haji Bodong. Mereka menurutkan jika sang ayah selalu memanggil-manggil almarhum ibu mereka sebelum sang ayah tutup usia. Hal ini seolah menjadi pertanda tersendiri. Lantaran keesokan paginya, Haji Bodong sudah berpulang ke Rahmatullah dengan tenangnya. Ya kalau saya rasa mau pulang tuh, udah lama ya dari rumah sakit, pulang aja, pulang aja ya. Mungkin itu pertandanya ya, pulang nanti gue di rumah aja, di rumah aja ya mungkin ya. Kita tengah pertanyaan, pulang aja di rumah, pulang-rumah gitu aja. Jadi kita memang di rumah sakit juga, sedangkan doang nasi juga, kain itu semua, monyet lanjang aja gitu. Monyet dibuka aja. Hanya sebuah panggilan kepada mendiang istrinya, hal itulah yang dilakukan Haji Bodong sebelum mengambeskan nafas terakhirnya. Seniman Betawi itu juga tidak meninggalkan wasiat atau pesan kepada anak-anaknya, sesaat sebelum diri beristirahat untuk selamanya. Yang gak ada yang gak pernah ngasih wasiat ya, yang gak pernah ngasih wasiat ya, memang sakit juga di biasa setara-setara gitu ya. Memang ketemui gak sering, tapi memang gak ada perut. Dia sih gak pernah ngeluh orang gak? Gak ada, gak ada keluar. Mau sakit apa tuh di badannya dia gak pernah, abis itu tuh gak pernah. Mendiang kalau ngomong, minta makan. Minta makan aja. Cuma makan apa ngomongnya? Minta makan gitu. Selama sakit setahun ini ya abisnya itu aja, minta makan, minum. Tadinya kan dua tahun dulu, masih bisa lah, mundar mandiri, luar dalam. Jalan, sejalan. Tapi selama 8 bulanan ini, ya total balik-balik. Pas udah 6 bulan di sini, udah gak bisa jalan sama sekali. Udah di tempat tidur aja.